Assalamualaikum apa kabar teman-teman saya di video ini akan membahas soal kenaikan harga motor skupi ini ya beserta motor-motor lainnya kalau kurang lengkap saya akan kasih link di deskripsi untuk motor-motor lainnya soal kenaikan harga otr ini jadi semalam saya secara tiba-tiba mendapat berbagai macam WA dari beberapa sales yang ada di Jakarta dan sekitarnya saya kaget pas saya buka saya lihat saya baca ternyata isinya semua kenaikan otr motor Honda Om nah seperti itu karena banyak ya yang mengemari motor skupi maka saya menampilkan di video ini motor skupi tipe Prestige White dan Prestige Black nah tentu bukan motornya yang saya akan bahas tetapi soal berapa sih Om harga kenaikan otrnya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya harga ini otr Jakarta ya Om saya tidak membahas harga di luar wilayah Jakarta seperti Bekasi dan sekitarnya oke Om kita langsung saja ya ada pertanyaan sebelum saya ulas soal kenaikan otr ada pertanyaan begini Om bang ini saya masih inden belum dapat motornya kalau saya dapat motornya nanti di Januari ya otomatiskan tahun 22 itu bagaimana bang saya dapat motor berarti tahun 22 ya padahal saya mesennya warna putih peletnya gold itu kan tahun 21 nah denger-denger kabar kan yang motor tahun 21 sudah tidak ada lagi diganti oleh yang tahun 22 tolong dijelaskan bang kalau misalkan kalian lagi inden motor skupi lalu mengalami hal seperti tadi yang saya ceritakan maka ada dua ya kalau kalian beli secara kredit dulu yang akan saya bahas pertama kalian harus membayar kenaikan otr beserta bbnnya contoh begini kalian DP 3 juta misalkan lalu kenaikan motor ini berapa ditambah bbnnya misalkan kenaikannya 300.000 rupiah maka yang kalian bayar ke dealer ketika menerima motor adalah 3 juta dp nya 300 kenaikan otr beserta bbnnya nah jadi total yang dibayarkan adalah 3 juta 300 begitu om kalau misalkan saya tidak mau membayar yang 300 ribu rupiah misalkan om lalu bagaimana itu bisa ya solusi yang kedua adalah teman-teman mengajukan kembali ke dealer untuk merubah besaran cicilan kan om ketika disurvei tahun 21 cicilannya yang lama nah berarti kalau om mendapatkan motor 22 harus mengikuti harga yang baru dan cicilan yang terbaru misalkan cicilannya 900 untuk motor skupi ini lalu harga yang baru kenaikannya cicilannya adalah 30 ribu setiap bulannya maka kalau om gak mau bayar yang 300 itu om harus siap merubah PO bilang saja ke dealer nya mbak saya mau rubah PO aja lah jadi cicilannya naik gak apa-apa saya gak mau bayar yang 300 seperti itu itu yang pilihan yang pertama jika kredit ya nah kalau misalkan jika cash bagaimana om kalau misalkan cash itu sama saja ya dengan yang kredit jadi ketika motornya dapat om bayar misalkan harga motor ini 21 juta lalu kenaikan OTR ditambah BBN misalkan 300 atau 500 ribu ya maka om bayar 21 juta 500 ribu rupiah gitu aja sih ya jadi hanya menambahkan berapa sih kenaikannya jadi sisanya aja berapa gitu kan sementara ini kenaikan itu hanya OTR saja om belum BBN nya BBN nya itu daerah yang menentukan ya jadi nanti yang saya akan tampilkan disini adalah besaran kenaikan OTR yang sudah resmi Honda keluarkan belum termasuk biaya BBN jadi om kalau beli motor pernah om datang ke dealer menta brosur terus tiba-tiba om datang lagi ke dealer di bulan Januari itu harganya berbeda jangan kaget dealer bukannya nipu ya tapi itu adalah kenaikan kenaikan OTR beserta BBN nya seperti itu om nah ya oke sekarang kita akan bahas soal kenaikan motor ini diantaranya yang pertama akan saya bahas adalah motor Honda Beat Honda Beat itu kan ada 4 om ya itu kenaikannya kita bahas yang satu-satu aja dulu ya Honda Beat Street yang pertama untuk OTR Jakarta adalah 17.872.000 rupiah untuk saat ini ya tahun 2021 nah kenaikannya adalah 150.000 rupiah jadi harga tahun 2022 untuk Beat Street adalah 18.022.000 rupiah kenaikannya 150.000 rupiah lalu untuk Beat Sporti tipe CBS itu tahun 2021 harganya 16.827.000 rupiah kenaikan OTR nya adalah 150.000 rupiah maka harga yang untuk tahun 2022 adalah 16.977.000 rupiah sedangkan untuk Beat CBS ISS adalah 17.912.000 rupiah kenaikan OTR nya adalah 150.000 rupiah maka harga 22 adalah 18.062.000 rupiah lalu Beat Deluxe ya harga yang sekarang itu adalah 18.012.000 rupiah kenaikannya adalah 150.000 rupiah maka harganya adalah 18.162.000 rupiah nah itu ya kenaikan untuk seluruh motor Beat Series ada 4 Beat disini 4 tipe motor Honda Beat itu masing-masing kenaikan harganya adalah 150.000 rupiah termasuk kenaikan yang paling tinggi ya untuk motor Beat ini dibanding dengan motor yang lainnya oke lalu kita bahas motor Pario Pario 125 tipe CBS itu kenaikan OTR nya adalah 149.500 ya kenapa enggak 150 ya hanya beda 500 perak untuk yang Pario 125 CBS sebelumnya 21.167.500 nah sekarang naik menjadi 21.317.000 rupiah sedangkan untuk Pario 125 CBS ISS adalah kenaikannya 150.000 rupiah untuk Pario 125 CBS ISS yang warna biru itu kenaikannya 150.000 rupiah nah jadi bisa disimpulkan bahwa untuk motor Pario series itu kenaikannya adalah rata-rata 150.000 rupiah jadi Honda Beat dan Pario 125 itu sama ya kenaikan OTR nya adalah 150.000 rupiah sekarang kita bahas yang terakhir ini yaitu motor Scoopy Scoopy itu ada 4 tipe ya dua tipe yang pakai kunci yaitu Sporty dan Passion itu kenaikan OTR nya adalah 150.000 rupiah lalu untuk yang tipe Prestige dan tipe Stylist ini adalah 150.000 rupiah kenaikannya semua kenaikan motor ini belum termasuk BBN ya jadi misalkan disini kenaikannya 150 terus BBN nya misalkan 200 maka kenaikan totalnya adalah misalkan ya 250 untuk besaran kenaikan BBN itu Om bisa tanyakan langsung ke dealer masing-masing nah seperti itu oke Om ya demikianlah informasi yang dapat saya berikan di video ini jangan lupa di subscribe di like, di komen, di share Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb